Oh yes welcome back again to class invest teman-teman Terima kasih sudah subscribe terus video-video dari class invest dan jangan lupa untuk ikutin ke Vui dengan jumlah hadiah 500 ribu rupiah untuk dua orang pemenang lumayan untuk buy koin Meme ya karena koin Meme sekarang lagi happening jadi investasi di koin Meme saya rasa juga tepat sekali karena juga banyak selebritis yang banyak bergabung dalam koin Meme teman-teman linknya ada di kanan atas ya jangan lupa untuk di klik dan ikutan kali ini saya akan membagikan prediksi dan analisa harga dan berita doge selama 24 jam kedepan dan segitau teman-teman news pertama ya yaitu ada bad news dan mobil naskar yang memang lagi crash di lintasan ya saat melintasi garis finish dan mobil naskar itu memang disponsori dari oleh doge ya dan ini memang berdampak buruk kepada penurunan doge hari ini ya selama beberapa persen menurut saya ini merupakan ya wajar lah sebuah sentimen negatif ya ketika sebuah emiten itu kena sentimen negatif apapun ya meskipun sentimen negatif itu tidak terlalu beberapa penting harga pasti akan turunan menurut saya ini sangat wajar sekali teman-teman akibat penurunan ini akibat kejadian naskar yang memang lagi crash ya mobilnya mobilnya disini di disini disebutkan bahwa pelombaan seri Xfinity Series National Association for Stuck Car Rotoracing naskar hari Sabtu kemari di Nashville itu berakhir dengan crashnya mobil yang disponsori oleh doge ya saat melintasi garis finish ya mobilnya tuh kevrolet Camaro teman-teman berlogo doge yang drivernya itu adalah Stefan Persson yang menabak dinding pada lap 70 temen-temen jadi di lap 70 itu saat melintasi garis finish ini ia menabrak dan pas sekali gambar doge itu menyorot kamera ya teman-teman ini menyebabkan harga doge juga crash ikutan crash juga turun dan menurut saya itu juga wajar sekali ya ketika emiten tersentuh berita negatif akan diikuti dengan harga yang turunnya tapi menurut saya dia akan rebound kembali beberapa hari ke depan teman-teman ya inilah memang sebuah kejadian kalau di sebuah sentiment negatif kita tidak bisa mengelak ya kita ikuti aja karena doge sendiri juga tidak bernasib baik menurutnya turun selama sepekan 14% ya teman-teman ya dari sekitar 0,3 USD ke 0,26 USD ya jadi selama satu pekan 14% dua minggu dia 30% ya teman-teman turun turunannya jadi bagi kalian yang sudah nyangkut pastikan tetap hold aja koin ini karena koin ini menurut saya potensial ya teman-teman ya dan kedua bad newsnya adalah Presiden Fed Minneapolis Niel Kaskari menyebut doge adalah sebuah mekanisme ponzi teman-teman sebagai koin mimi dan menurut saya bad news yang dilontarkan ya karena memang Federal Reserve sendiri kan juga menentang kriptokerensi jadi wajar aja dia dia menyerang dogecoin karena memang dogecoin lagi hits juga ya dia sempat di koin market cap di urutan keempat sekarang ke-6 dan memang dia koin mimi yang sangat potensial ya dia juga di support oleh si Elon Musk jadi menurut saya kalau dia pun diserang karena memang dia sangat terkenal dan untuk menjatuhkan nilai kriptokerensi lagi menurut saya dan menurut saya ada pun dengan peti sini mungkin maker newsnya sendiri ya cash carry juga mungkin ada kesempatan untuk menyerok di harga bawah jadi ini meskipun dia membuat bad news kemungkinan dia juga ada kesempatan untuk membuat sempatan untuk menyerok harga doge dibawah ya bisa jadi ya dan kalau kita lihat secara trading view memang kalau di sini memang dia dia sepertinya berusaha menembus di 0,23 US dollar teman-teman ya ya kalau kita lihat di make dia teman-temannya ini makinya juga akan ada usaha untuk turun ke bawah lagi aksi take profit aksi penjualan lebih dalam lagi ya karena memang makinya juga melengkung ke bawah ini kecenderungan untuk masih turun ke bawah menembus 0,23 US dollar jadi menurut saya penurunan masih sangat dalam ya teman-teman ya di sini kemungkinan di 0,18 ya teman-temannya untuk next targetnya untuk doge menurut saya kita wait and see dulu untuk doge jangan keburu serok dulu ya tunggu dia memantul kalau dia memantul di sini kita serok tapi kalau kemungkinan kalau saya bisa lihat 24 jam ke depan harga masih menyentuh 0,20 sampai 0,15 US dollar teman-teman oke keep hold aja untuk doge karena doge masa depannya cerah keep hold keep sampai jumpa ke video selanjutnya see you